Oke, terima kasih teman-teman sudah menunggu. Kita ke ketentuan kelas. Jadi ada beberapa ketentuan kelas dalam mata kuliah Bahasa Inggris ini. Yang pertama adalah setiap pertemuan paling lambat 15 menit telah Sabar, sabar jaringan. Di sini juga ngeliko. Di sini juga ngeliko. Sabar. Kita keluar kapan? Oke, teman-teman. Ini sepertinya jaringan saya tidak sebaik seperti biasa ya. Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Oke. Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Saya share screen lagi sebentar. Oke. Jadi ketentuan kelas yang kedua, materi setiap pertemuan akan di-upload via Google Classroom. Jadi setelah ini nanti saya upload di Google Classroom. Pertemuan yang akan datang sebelum perkulian, nanti ada materi yang saya akan upload di Google Classroom. Kemudian, ini adalah jadwal untuk kuliah Bahasa Inggris. Jadi ada, kalau kalian yang belum tahu, jadi satu semester itu 10 minggu. 10 minggu dalam artinya 5 minggu pertemuan sebelum UTS, kemudian 5 minggu pertemuan sesudah UTS. Ini nanti akan saya share di Google Classroom ya. Jadi, teman-teman, kalau di sini juga belum tahu sinkron dan asinkron, jadi sinkron ini seperti Zoom yang sedang kita lakukan sekarang, atau penugasan dalam satu waktu juga bisa, atau nanti saya kirim video di Google Classroom, nanti saya misalnya upload di YouTube, kemudian kalian menonton dalam satu waktu, itu namanya sinkron. Sedangkan asinkron, itu kalau saya minta kalian untuk misalnya menonton video, kemudian ada penugasan, dan dalam waktu satu, dua hari, atau satu minggu. Itu yang asinkron. Kemudian, hari ini, kita tadi, nanti kontrak belajar saya akan share belakang saja, karena tadi belum bisa. Kemudian, minggu kedua, minggu depan, tidak ada Zoom lagi, tapi nanti kalian bisa lihat YouTube, saya akan upload. Di antaranya ada analisa struktur kalimat, kemudian juga ada plagiarism, kemudian ada motivation letter, tufo, ayat, academic writing, kemudian listening skills, kemudian UTS. Selanjutnya, minggu ke-6 dan ke-7 nanti ada UTS. Jadi, bagi teman-teman yang, apa namanya, belum tahu kalau misalnya minggu ke-6 dan ke-7 UTS, jadi sangat cepat ya perkulian semester ini. Kemudian, yang ke-8, ke-9, ke-10, bisa kalian baca sendiri nanti di slide ini. Oke, kita lanjut ke, tadi sudah, ini sudah kalian jawab ya, tadi di Mentimeter, bagi teman-teman yang tadi ikut di awal. Mungkin ada yang jawab, easy, difficult, interesting. Ada yang menjawab, bahwa bahasa Inggris ini digunakan untuk bahasa internasional. Ada yang mungkin suka bahasa Inggris, ada yang mungkin juga tidak menyukai bahasa Inggris. Kemudian, pasti teman-teman di sini berharap nanti kalau misalnya suatu saat bisa keluar negeri, kemanapun itu. Salah satunya mungkin ingin, cita-cita yang ingin umbes keluarga misalnya, atau hajis keluarga, dan lain-lain. Atau keluar negeri untuk melanjutkan S2, atau mungkin kerja praktek, atau kerja di luar negeri. Pasti ada dari kalian, sebagai investor ingin pergi ke luar negeri. Mungkin ada juga yang sudah pernah ke luar negeri. Bisa, salah satu syaratnya adalah bahasa Inggris. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris? Yang pertama mungkin bagi kalian waktu dulu SMA, atau dari SD sampai SMA, ya belajar bahasa Inggris, ya supaya nilainya bagus, misalnya seperti itu. Apalagi ini juga ada kuliah semester ini, ada bahasa Inggris lagi, pastinya juga ingin mendapat nilai yang bagus. Itu salah satu poin yang pasti kalian semua pernah mengalaminya, membutuhkan bahasa Inggris itu untuk apa. Yang kedua adalah, dunia dalam genggaman kita. Jadi kalau kita sudah bisa bahasa Inggris, kemana pun kita pergi, yang misalnya ke, yang dekat saja misalnya Malaysia. Misalnya di sana Malaysia juga bahasa, salah satu bahasa yang paling sering digunakan adalah bahasa Inggris, karena mereka juga jajahin Inggris. Jadi kalau misalnya kalian bahasa Melayunya tidak paham, salah satunya adalah menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, biasiswa luar negeri menanti kita. Jadi pasti persyaratan bahasa Inggris, kalau kalian mau ke luar negeri, persyaratan biasiswa apapun, pasti ada harus bisa bahasa Inggris. Kemudian, jadi sebelum kita masuk ke materi ya, kita motivasi diri kita, kenapa sih perlu belajar bahasa Inggris? Kenapa di mata kuliah bahasa Inggris itu sangat penting? Semua penting ya mata kuliah di semester satu ini, tapi ada alasan tersendiri kenapa kalian perlu belajar bahasa Inggris. Kemudian, banyak kesempatan kerja. Sekarang juga banyak sekali kesempatan kerja, kemudian salah satu lawangannya pasti harus bisa bahasa Inggris minimal, bahasa Inggris secara pasif. Artinya pasif, kalian bisa memahami orang berbicara walaupun tidak bisa misalnya membalasnya. Kemudian, memperluas jaringan bisnis ini bagi teman-teman. Kemarin saya mengadakan survei teman-teman haasiswa baru, hampir 80 persen rata-rata, karena ini mungkin milenial ya, banyak sekali yang ingin menjadi pengusaha di masa yang akan datang, baik saat kuliah, ataupun nanti sesudah kuliah. Jadi, kalau kalian bisa bahasa Inggris, itu sangat mudah sekali komunikasi dengan orang lain, karena sekarang bisnis itu bukan hanya secara offline atau kita punya toko, tapi bisa sangat besar kemungkinan untuk go international, artinya pembeli kita dari luar negeri, misalnya seperti itu. Kemudian, selain itu, ada pertanyaan nih, why study abroad? Kenapa kita perlu sih kuliah di luar negeri atau minima belajar di luar negeri? Ini pengalaman saya pribadi, bahwa dengan belajar di luar negeri, kita punya pertemanan internasional. Walaupun mungkin kalian main game nih, bagi yang biasanya cowok-cowok nih, suka main game, teman-temannya itu dari luar negeri, tapi itu tidak sekuat pertemanan secara offline. Artinya kita benar-benar punya teman internasional atau kerjasama internasional juga bisa. Misalnya, di masa yang akan datang, kalian punya teman nih dulu waktu SMA, misalnya, ada teman bule, kemudian, di depan ya, kalian pasti akan menguntungkan satu sama lain kerjasama internasional. Kemudian, international opportunity. Misalnya, banyak sekali sekarang perlombaan internasional, misalnya desain, atau membuat video, atau bahkan misalnya YouTube, kalian punya channel YouTube, kemudian kalian berbicara dengan bahasa Inggris atau software kalian bahasa Inggris, kemudian pasti ada kesempatan-kesempatan di sana, atau misalnya dengan lomba tersebut, kalian bisa membuat suatu prestasi. Kemudian, herpes in Indonesia. Jadi, kalau misalnya teman-teman di sini, ada yang mungkin pernah ke luar negeri, pasti, kalau ke luar negeri itu, teman-teman kalian menganggap bahwa satu Indonesia itu diwakili oleh kalian. Jadi, misalnya, kalian, ketika di luar negeri setiap hari misalnya makan nasi, orang-orang berpendabat, orang-orang luar berpendabat, oh, berarti semua orang Indonesia setiap hari makan nasi, pagi, siang, sore, makan nasi. Atau misalnya, contoh kecil saja muslim, misalnya, cewek di sana, kita pakai perundung atau hijab, misalnya. maka mereka yang tidak tahu Indonesia menganggap sebagian besar perempuan Indonesia menggunakan hijab, padahal ada yang tidak, misalnya. Jadi, kita merepresentasikan, mewakilkan Indonesia di sana. Kemudian, traveling tentunya, kalau misalnya kalian belajar di luar negeri atau kuliah di luar negeri atau kerja di luar negeri, pasti punya kesempatan untuk berpergian di tempat-tempat yang memang kalian misalnya, kalau kalian yang muda saja, misalnya ke Thailand atau ke Belanda, misalnya, yang sekarang sudah kerjasama dengan teknik kimia UII, kalian misalnya ke Belanda, pasti kalian berpikiran, oh, saya pengen ke Belanda nih, muter-muter di kota-kota terkenali Belanda. Itu juga kesempatan sangat memasuk. Kemudian, pesan dari saya, jadi di sini ada apa namanya, suatu quote, atau satu kata mutiara ya. Jadi, don't settle, never stop improving yourself, jangan berhenti di situ. Jadi, misalnya, kalau kalian sudah puas nih, kuliah di UII, di teknik kimia lagi, jangan berhenti di situ, kemudian kalian terlena dengan waktu pada, ini belajar online, kemudian kalian menganggap enteng dan lain-lain, nanti kalian akan menyesal, karena misalnya, kalau kalian ingin kuliah di luar negeri, salah satu yang kerjasama dengan teknik kimia, itu kan Thailand dan Belanda. Kalau kalian misalnya IPK-nya tidak memenuhi ya, akan kalah saing dengan teman-teman kalian yang memang niat dari awal pengen kuliah di luar negeri, nilai-nilainya sudah bagus, IPK-nya bagus, kemudian sertifikat bahasa Inggrisnya juga ada, jadi jangan mudah terbuai oleh waktu, kita sampai-sampai saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan, ini kuliah, sebenarnya kita saling memotivasi saja ya, jadi kalian tahu manfaat belajar bahasa Inggris, khususnya mata kuliah bahasa Inggris ini untuk apa, jadi selalu semangat kalau kuliah bahasa Inggris. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi saya menyebutkan ada tugas UTS dan tugas tugas pra UTS dan tugas pra UAS. Nah, ini adalah tugas pra UTS kalian. Jadi, judul tugas ini adalah Let's Interview. Kalian pasti tahu apa itu interview, wawancara. Jadi, ini adalah tugas sebenarnya dari tahun ke tahun kalau kalian nanti bisa tanya-tanya ke tingkat kalian. Kalau situasi tidak pandemi, ini kalian sangat bisa keliling Jogja, kemudian cari turis luar negeri, seperti itu ya. Tapi ini karena situasinya pandemi, jadi kita interview-nya lewat daring. jadi ada ketentuannya. Ini nanti saya upload di Google Classroom seperti apa ketentuan ini. Yaitu grup nanti saya sudah bagikan juga. Kalian bisa lihat grupnya di di sini. Tinggal ketikan bit.ly garis yang kelompok bahasa Inggris. Setiap kelas itu ada kelompoknya semua. Sudah saya bagi-bagikan. Kemudian diskusikan tugasnya, pembagian tugasnya. Habis ini slide-nya ada tugasnya apa saja. Kemudian waktu wawancaranya. Kemudian rekam interview-nya. Jadi, kalian bisa menggunakan Zoom atau Google Meet atau mungkin Skype. Nanti bisa di situ ada pilihan record atau rekaman. Kalian bisa merekam Zoom-nya. Seperti yang kita lakukan sekarang, ini saya rekam supaya nanti teman-teman juga yang berhalangan hadir bisa tahu kita hari ini membahas apa saja. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya akan dibahas nanti. Kemudian jangan lupa nanti full group picture. Jadi, kalau misalnya kalian dulu pernah pesona taruh atau pekan taruh pasti di akhir biasanya ada foto bersama walaupun secara virtual. Kemudian presentasikan video dari interview itu. Kemudian topik yang bisa kalian pilih diantaranya adalah mengenai si yang diwawancari itu. Bisa you and your daily life. Jadi, kalian bisa tanya apa saja tentang kehidupan si yang diwawancara ini. Kemudian apa yang kalian tahu mengenai Indonesia. Kemudian what do you know about Indonesia. Kemudian how you deal with COVID-19 pandemic. Jadi, apa yang bagaimana kamu berhadapan, maksudnya bagaimana kamu menghadapi COVID-19 sekarang. saya bagi dua, jadi kelas B, C, D, E, D, C, D, E itu berbeda. Kalau B dan C nanti akan saya sediakan native speaker. Jadi, khusus B dan C nanti tunggu informasi dari saya siapa yang akan diwawancarai karena ini asli native speaker. Jadi, langsung berhadapan dengan bule istilahnya seperti itu. Nah, khusus D dan E, silakan kalian dari enam atau tujuh orang itu ditunjuk menjadi salah satunya berpura-pura menjadi bule seperti itu. Berpura-pura menjadi yang diwawancarai. Atau kalian juga bisa, misalnya kalian punya channel orang bule, silakan. Itu malah lebih baik kalau misalnya kalian misalnya dari tujuh orang itu atau dalam satu kelas D dan E terserah, nanti cari native speaker atau misalnya punya kenalan misalnya tantenya nikah sama bule atau omnya nikah sama bule misalnya. Bisa kalian jadikan om atau tante kalian yang bule itu untuk diwawancarai. Bebas untuk kelas D dan E ya. Kalau B dan C nanti tunggu informasi dari saya untuk menghubungi si native speaker itu. Oke, ini adalah penilaiannya ya. Jadi ini tugas pro-UTS yang tadi saya sampaikan dikumpulkan seminggu sebelum UTS. Berarti masih 4 minggu lagi. Masih banyak waktunya. Jadi kalian bisa nyicil dari sekarang pembagian tugasnya nanti seperti apa? Oh ya, tadi pembagian tugasnya dari 6-7 orang itu satu baru pernah menjadi moderator kemudian 5-6 orang itu jadi penanyanya atau interviewersnya kemudian diantara 6-7 orang itu boleh ada yang jadi editor. Kemudian maaf ya ini ada suara kemudian selama interview itu kalau yang kelas D sama E salah satu orang juga boleh menjadi yang diwawancarai berpura-pura menjadi bule kemudian ini sistem penilaian bisa kalian baca nanti di slide ini. Ini contoh tahun lalu kalau kalian mau lihat seperti apa contohnya bisa dilihat di akun YouTube itu. Sampai sini ada pertanyaan? emm, emm bu iya orangnya kalau misalnya orang inter itu gak apa-apa kan misalnya dari Abu Dhabi atau Yaman gitu gak apa-apa kan interview coba ditanyain lagi ibunya denger kok apa di cek aja kali ya di cek boleh di cek 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 oke teman-teman kedengeran gak suara saya? dengeran bu dengeran bu dengeran bu dengeran bu denger bu pertanyaannya tadi ada yang tanya mengenai tungguh sprautes ini maupun izin bertanya bu ya untuk yang kelas B sama E tadi yang sebagai narasumbernya itu ini boleh boleh berpura-pura untuk menjadi narasumber jadi bule kan bu boleh gak kalau misalkan bukan dari anggota kelompok itu sendiri jadi kita cari orang atau bukan bule itu oh iya gak apa-apa itu boleh gak bu ya tidak masalah jadi bagi teman-teman yang kelas D dan E itu bebas mencari yang diwawancari siapa asalkan setiap anggota itu berbicara ya jadi penilaiannya salah satunya adalah semua anggota dalam grup itu 6-7 orang itu wajib berbicara minimal misalnya dikasih kesempatan dua kali bertanya misalnya kecuali yang moderator kalau moderator kan yang membuka dan menutup jadi semuanya harus berbicara karena nanti ketika kita tonton videonya nanti ada penilaiannya siapa yang berbicara kemudian ada perkenalannya misalnya dari awal saya ini ada namanya tadi saya misalnya Daryl saya akan bertanya seperti ini jadi masing-masing dalam satu anggota itu harus bertanya jadi gak apa-apa kan bu narasumbernya itu ini orang dari orang lain bukan dari anggota kelompok tapi bukan bule tapi dia bisa ini bisa berbahasa Inggris iya boleh 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 ya bu siap ada pertanyaan lain oke kalau tidak anda bu boleh saya tanya bu minimal durasinya bu videonya minimalnya berapa bu oh iya betul saya lupa menyampaikan maksimal tidak ada minimalnya maksimalnya adalah 30 menit ya jadi diperkirakan sendiri misalnya satu orang kan ini misalnya 6-7 orang satu orang misalnya bertanya satu menit misalnya kemudian si yang menjawab si yang diwawancarai satu menit juga menjawabnya misalnya jadi ya minimal mungkin 15 menit ada kali ya intinya maksimalnya 30 menit silahkan kalian minimalnya bisa dihitung sendiri karena nanti ada penilaiannya penilaiannya ini ya ini bisa kalian baca lagi nanti jadi materi wawancaranya sebenarnya sebelum wawancara itu kalian harus benar-benar teamworknya dinilai di sana satu orang itu kedapatan berapa menit berbicara atau kedapatan berapa kali bertanya jadi supaya teman-teman kalian mendapat nilai yang sama rata jadi harus dibagi dengan baik kemudian video videonya kalian bisa nanti lihat di channel youtube yang saya share tadi itu ada contohnya kalau dulu kalau dulu karena itu bukan daring jadi pembagian kelompoknya itu berbeda pembagian tugasnya itu berbeda hanya satu dua saja yang interview yang lainnya satunya merekam audio merekam video dan jadi editor dan lain-lain tapi karena ini secara daring jadi masing-masing harus bisa berbicara minimal per orang itu dua pertanyaan kemudian ada lagi pertanyaannya oke kalau tidak ada lagi mungkin saya kasih contoh ini kali ya kita lihat bersama-sama dulu seperti apa oke sebelum itu kita nah untuk mempermudah kalian silakan gabung ke grup whatsapp ini tugas mingguan ya jadi kalau yang tadi tugas pra-UTS jadi dikumpulkan satu satu minggu sebelum UTS kemudian kalian bisa ini adalah tugas mingguan tugas mingguannya ini sangat mudah jadi ini sudah dipraktekan oleh kakak tingkat kelas kalian dan alhamdulillah bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk bisa berbahasa Inggris jadi ini ketentuannya kirimkan satu paragraf minimal 30 kata atau tinggal kalimat setiap hari Senin maksimal jam 12 malam 1 menit sebelum jam 12 malam jadi grup whatsapp ini silakan kalian ketik nanti bisa langsung masuk ke grup whatsappnya bit.ly garis miring wlg inggris kemudian nanti grup ini akan saya senyapkan maksudnya tidak boleh ada yang menulis di situ kecuali hari Senin jadi hp kalian tidak akan berisik setiap hari tapi hanya hari Senin jadi teman-teman kalian semuanya kelas B, C, D, dan E nanti silakan masuk ke grup itu dan kalian tuliskan satu paragraf kegiatan sehari-hari kemudian selain kalian ketikan kata kalian juga mengirim voice note jadi kalian baca satu paragraf itu ke whatsapp grup kemudian pastikan juga nama whatsapp kalian asli ya jadi nanti ketika saya mengoreksi saya lihat namanya benar-benar nama kalian jadi tahu oh ini yang ngirim siapa misalnya ini yang ngirim bisma ini yang ngirim hari ini yang ngirim daril kelihatan siapa yang mengirim kemudian isi kolom kejujuran nah ini karena ini tugas mingguan jadi kalian isi sendiri misalnya kalian minggu ini mulai Senin depan ya Senin ini sudah mengirim satu paragraf dan satu voice note silakan nanti isi di google sheet jadi ada kolom kejujuran kalau kalian sudah mengisi sudah kirim ke grup whatsapp tersebut ini contohnya sebentar jadi saya perlihatkan dulu seperti apa kolomnya supaya kalian ada gambaran di nah ini nah ini kolomnya jadi nanti sudah saya uploadkan ini bulan perminggunya jadi nanti mulai tanggal 4 Oktober disini ada kelas B, C, dan E disini kalian bisa lihat kelas B, C, D, dan E di bawah itu kelas kalian apa misalnya disini kelas B, C ada semua nanti kalau misalnya kalian sudah sudah mengisi seperti itu tinggal kalian misalnya ini albilem misalnya tinggal kalian silang aja nah misalnya minggu pertama sudah minggu kedua sudah dan lain sebagainya itu sebagai contohnya jadi ini kejujuran kalian kalian sudah mengirim atau belum di grup whatsapp itu sampai sini ada pertanyaan mohon maaf untuk tadi grup whatsapp itu apa ya Bu ini bit.ly wg underscore english Bu maaf untuk mengelangi kesalahan bisa di tulis di kolom chat Bu kalau bisa ini salah ya Bu terima kasih oh siap baik Bu terima kasih Bu ibu izin bertanya iya silahkan itu yang buat per minggu itu paragrafnya tentang apa ya oh iya ini saya belum kasih contoh sebentar contohnya ini jadi ini harian aja kalian seperti apa atau kalian bisa misalnya ini contoh harian misalnya misalnya hari ini today i went to campus ini contoh kalau misalnya kuliah offline ya to attend an english class it was the first time i met kak fedri since then i have more courage to learn english to pursue my dream for studying abroad itu contohnya tiga kalimat jadi kalian ketikan kemudian kalian voice note kan jadi selain meningkatkan kemampuan kalian menulis juga meningkatkan kemampuan supaya kalian pede untuk speaking bahasa inggris baik Bu terima kasih ya jadi keknya double ya Bu ada yang kata sama yang speaking itu ya Bu iya betul oke siap Bu hanya setiap hari Senin nanti saya buka grup WhatsAppnya supaya jadi hari yang lain saya matikan chatnya hanya hari Senin jam 8 sampai jam 12 kalian boleh chat di situ isi dengan apa namanya kalimat ketikan kalimat dan voice note nya kalau sudah isi itu baru mengisi yang tadi kolom kejujuran saya ketikan lagi ini nanti saya share di guru classroom ya jadi jangan khawatir untuk terlewat barangkali mau bertanya itu kalimatnya nggak dibatasi kan berarti bebas ditanya iya bebas asalkan 3 kalimat kayak tadi ini kan 1 2 3 terima kasih Bu ada pertanyaan lagi berarti itu kegiatan sehari-hari itu maksudnya emang hari Senin itu doang apa bisa hari-hari yang lain Bu bisa diceritain bisa hari-hari yang lain bisa dalam seminggu atau bisa kalian cerita hobi atau bisa kalian cerita apapun terserah atau misalnya kalian baca berita minggu ini asalkan tidak copy paste dari berita bahasa Inggris misalnya kalian lihat kalian baca BBC atau yang lainnya kan ada misalnya koran berbahasa Inggris kalian copy paste nanti kelihatan bahwa itu hasil copy paste ibu terima kasih oke curhat hati boleh-boleh asalkan dalam bahasa Inggris oke ada yang lain bertanya ijin bertanya Bu yang tugas video itu dikumpulin di upload di Youtube Bu iya jadi silahkan upload ke Youtube masing-masing misalnya salah satu perwakilan nah nanti minggu keempat nanti saya kasih tahu Youtube itu nanti linknya dikirim namanya ke patlet nanti saya kasih tahu supaya teman-teman kalian bisa lihat bisa menonton semua kemudian masing-masing juga nanti akan mengomentari misalnya kasih creating dan saran bagaimana video tersebut nah nanti setelah UTS kalian presentasi tentang video itu tadi sudah saya kasih sebentar kita lihat lagi ke yang ini nah nanti minggu kelima kan kalian mengumpulkan tugas pro-UTS itu kemudian minggu setelah UTS nanti baru kalian silakan presentasikan video itu di tempat di depan teman-teman kalian dan apa namanya ya nanti saya akan rincikan bagaimana presentasinya ada pertanyaan lain selain dua itu presentasinya harus pakai bahasa inggris ya bu iya presentasinya pakai bahasa inggris tapi ini tidak perlu dipikirkan sekarang ya ini nanti habis UTS jadi yang penting sekarang yang kalian tugas wawancara bu izin bertanya iya silahkan untuk tugas yang harian yang setiap hari Senin dikumpulkan itu dimulainya sejak apanya bu minggu depan iya mulai Senin depan tanggal sebentar tanggal 4 ada lagi pertanyaan oke kalau tidak ada kita ke kontrak belajar ya tadi karena belum sempat kita bahas kontrak belajar nih kalian kan sudah tahu bahwa tugas itu cukup banyak ya tadi ya tugas mingguan kemudian tugas pra-UTS nanti juga ada tugas pra-UAS dan lain-lain nah sini saya menawarkan nih tugas itu nilainya 30% sebentar ini sudah share yang tugas oh sudah UTS itu 35% 35% UAS itu 35% nah seperti itu saya menawarkan nilai segini oke silahkan kalian boleh menawar bu misalnya tugasnya 70% misalnya UTS dan UAS sisanya silahkan kalau mau berpendapat lain bisa langsung ngomong atau bisa langsung chat izin bertanya Bu ini untuk penilaiannya ini tidak ada ini ya Bu apa untuk kehadiran kehadirannya tidak dihitung kalau kehadiran itu memang sudah otomatis dari kampus karena ketentuannya harus 75% artinya dari total 14 pertemuan yang tadi saya sudah share 14 pertemuan ini kalian harus 75% itu sudah syarat mutlak jadi kita tidak perlu hitung lagi persenan di atas ini begitu jadi kalau karena ini daring ya jadi ini apa kerjasama kelas kalian ini juga untuk mata kuliah yang lain ya jadi teman-teman pasti sudah ada seperti ketua kelas kan di masing-masing kelas supaya nanti setiap kuliah pasti ada jadwalnya dari masing-masing dosen itu saling mengingatkan supaya temannya itu tidak tertinggal karena yang semester lalu itu banyak kasus setelah mau UTS baru komplain bu saya tidak ikut semua pertemuan karena tidak tahu informasinya jangan sampai teman-teman kalian mengalami seperti itu karena kalau misalnya syarat 75% itu tidak terpenuhi kalian tidak bisa ikut UTS tidak bisa juga ikut UAS jadi butuh kerjasama dalam satu kelas kalau misalnya dalam satu kelas ketua kelasnya tahu kok si A jarang hadir di Zoom atau jarang membalas dan lain-lain kalian koordinasi temannya ditanyakan temannya kenapa kok tidak pernah ikut kelas jadi tidak ada lagi yang tertinggal oke kita kembali ke presentasi kontak belajar ada yang mau apa namanya istilahnya mau nego nilainya atau cukup segini saya mau nego bu silahkan iman bagaimana kalau tugasnya itu 50% terus si UTS sisanya bu dikarenakan mungkin sama sih pendapat kayak teman-teman karena model tugasnya kan berupa video gitu bu kayak presentasi jadinya mungkin bisa 50% ini opsi pertama ya ya bu kita ada yang di chat itu ada yang mengajukan lagi kita nanti polling saja bisa lihat chat tugas 40% oke 40% kemudian UTS UAS berarti sisanya 30-30 ini opsi B ada opsi lain opsi A opsi B orang go oke 50% 50% kita polling ya sebentar bisa nggak polling ini polling-nya kita Bu, izin bertanya. Iya, silakan sambil saya membuatkan polling. Oke. Kalau misalnya kita milih prosentasenya lebih besar, itu berarti nanti bakal dikasih tugas lebih banyak ya, Bu? Enggak, tugas itu ya cuma segitu-segitu saja. Jadi, tugasnya sudah saya tentukan dari awal, ada tugas pra-UTS, ada tugas pra-UAS. Oh, iya, Bu. Makasih. Silakan, kalian bisa lihat puls? Sebentar, sebentar. Isin gue tanya, Bu? Iya. Nanti, UTS atau UASnya itu tuh kayak bentuk soalnya kayak gimana, Bu? Misalnya kita video apa, suruh ngisi soal apa gimana, Bu? Kalau tugas, tugas, ujiannya itu nanti sistemnya ada pertanyaan di Google Classroom. Nanti kalian menjadikan perlindungan, kemudian kalian scan atau foto, kemudian hasilnya di-upload di Google Classroom itu. Jadi, dalam satu waktu ya, jadi nanti ada jadwalnya sendiri, nanti kampus yang akan menerbitkan jadwalnya, misalnya jadwalnya nih hari Kamis ujian jam 8 sampai jam 10. Nanti jam 8 saya kasih pertanyaan, jam 10 harus sudah upload jawabannya itu di, apa namanya, di Google Classroom itu. Atau itu sudah menjawab pertanyaan belum? Sudah, Bu. Belumnya kita bisa open book, ya, Bu. Nanti ada ketentuan ya, open book atau tidak, ya? Oh, ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, sama. Bu, maaf izin pertanyaan, Bu. Teman-teman pernah menanyakan di grup nih, Bu. Absennya kapan, katanya? Oh, ya. Habis ini absen. Ya, siap, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Berarti nanti, Bu. Iya, gimana? Berarti nanti bobotnya dibanting rata ke semua kelas gitu ya, Bu? Nggak bisa kelas D dibedain, kelas E gitu, dibedain gitu? Nggak. Karena ini satu saja. Jadi, maksud pertemuan ini juga supaya bisa meratakan semua kelas Bahasa Inggris BCDE khususnya, itu nilainya segitu. Kontrak belajarnya segitu. Oke. Sudah? Terima kasih ya, Bu. Kalian bisa klik pulse di zoom kalian. Silahkan dipilih poin A dan poin B. Kelihatan nggak pulse-nya? Kalau kalian pakai HP, mungkin ada more, kemudian pulse-nya. Kemudian kalau di laptop juga ada kolom untuk pulse, kemudian ada kontrak belajar yang A. Kalau kontrak belajar A tadi, yang tugasnya 50%, kalau yang B itu yang tugasnya 40%. Yang kita lihat sama-sama di situ, Anda... Oh, iya. Sementara B, jawaban terbanyak. Oke, sambil menunggu, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita ke presensi. Sambilan aja, Bu, presensinya. Of course. Ya, tentu saja. Oke, kita ke kelas C dulu ya, presensi. Silahkan disiapkan barcode-nya. Apa namanya? Disiapkan scan barcode-nya kelas C. Kita kelas C. Kita kelas C. selamat menikmati selamat menikmati kalian mengikuti Zoom kemudian kirim ke grup WhatsApp itu bukti kalian sudah mengikuti Zoom kemudian sebutkan name dan nama oh kelas name dan nama oh tapi kayaknya bisa deh pakai kode kelas bu ada kodenya bu ada kelas bu kemarin bisa biasanya ada barcode sama kode kelas bu oke sama kode oke oke kita coba yang kode dulu sebentar tanggal ketemu sekarang dua oke 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 Oke, ini kelas B dulu ya. Oke, kodenya adalah Z-A-C. Itu kelas B, bu. Kok belum kau buka ya Risa ya? Refresh, Sauna. Refresh. Refresh, Sauna. Refresh. Ganti kode URC. Jadi karena ini memang sistemnya cepat, jadi scan barcode-nya akan berbeda-beda tiap beberapa detik. Oke. Sudah semua kelas B? Belum, bu. Oke. 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 L-A-L-S. Baril belum tuh. Bentar, ngelike-ngelike. Sudah. Oke. Bentar, ada yang belum, bu? Saya cek lagi ya. Yang belum, Amalia. Imas, Fadilah, kemudian Najila, Taris, Aza, Alia, Wahyu. Siap, bu. Itu orangnya tidak ada semua, bu. Oke, berarti sudah ya. Saya tutup untuk kelas B. Taris, ada, bu. Taris. Kenapa? Siapa? Taris, nyanyi ada, bu. Taris, Taris. Taris. Saya jahat, Taris ada itu. Oh, Taris. Oke, saya buka. Taris. Silahkan, Taris. Scan. Atau masukkan kodenya. Oke, kalau misalnya memang belum bisa, siapapun termasuk Taris bisa capture video ini atau zoom ini, kemudian nanti bisa japri saya lewat WhatsApp atau di YouTube. grup WhatsApp-nya. Karena kita terbatas untuk kelas yang lain juga. Oke, nanti presensi manual ya. Hanya Taris saja di sini atau yang lainnya juga. Oke, kalau sudah kita ke... Nanti akan saya edit yang memang tidak bisa bar out. Kemudian selanjutnya kelas... Ini kelas C kemarin saya sudah... ... ... ... ... ... ... ... Terima kasih. 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 Sudah semua Anda yang merasa hadir tapi belum bisa, nanti bisa chat saya. Oke, kita lanjut ke kelas E. Oke, siap-siap ya. Oke, silahkan di scan. Terima kasih. 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 untuk link ya. untuk melihat, terima kasih. Terima kasih. akan saya upload, akan saya upload, akan saya upload. oke, terima kasih. bit. terima kasih. 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 Keno Prabowo. Hadir, Bu. Intan Kusuma. Hadir, Bu. Rifki Raditya. Gak ada. Azizah. Ajak, Bu. Rifki ada? Ada, Bu. Ada, ada. Azizah Nur Syafira. Hadir, Bu. Putri Dewi Tasari. Putri. Hadir, Bu. Miknya rusak. Miknya rusak, yang Putri. Oh, iya. Aulia Asyarofi. Hadir. Sabita. Hadir, Bu. Di Woltan Syabri. Hadir, Bu. Siap. Harini Harisma. Hadir, Bu. Siti Tabingah. Siti? Gak ada. Miknya rusak, Bu. Apanya? Mikrofonnya rusaknya, Siti. Oh, oke. Regita Cahyaningrung. Hadir, Bu. Bu, Putri Rahayu. Hadir, Bu. Putri Rahayu. Putri. Iya. Oh, iya. Oke. Noval Ramadhan hadir, ya? Kelas C, Angkatan 2000. Berapa itu, ya? Noval Ramadhan ada? Noval Ramadhan gak ada? Oke. Jadi, itu saja untuk perkulian hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir, menyebabkan waktu untuk kuliah Bahasa Inggris hari ini. Jadi, saya ingatkan untuk minggu depan tidak ada Zoom. Adanya adalah asinkron. Asinkron nanti saya akan upload video di YouTube mengenai mata kuliah Bahasa Inggris. Ada dua materi. Kemudian, persiapkan untuk teman-teman semua untuk tugas per-UTS-nya. Supaya nanti di minggu terakhir tidak kaget atau tidak terburu-buru untuk membuatnya. Jadi, nilainya juga sesuai dengan harapan kalian. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, marilah kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan Hamdallah. Alhamdulillah. 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 Oke, selamat berakhir. Selamat telah menjalani perkuliahan minggu pertama sebagai mahasiswa baru teknik kimia. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu.